BAM BAM Pemimpin Sekte Iblis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia dilempar oleh Gao San hingga pusing. Suatu kali, dia menderita luka dalam dan beberapa kali berikutnya, dia bahkan lebih terluka. Kami mengaku kalah. Ria itu berteriak dengan enggan. BAM Terakhir kali, Gao San melemparkannya ke peron. Wah, dia memuntahkan seteguk darah. Organ tubuhnya terluka oleh Moving Mountain lagi. Dia terluka parah tapi untungnya, dia tidak menyerang lagi setelah mengaku kalah. Sekte Iblis telah kehilangan muka saat ini. Sekelompok orang pergi dengan dua orang yang hidupnya tidak diketahui. Kuil Dewa Perang secara alami bersemangat. Bagaimanapun, mereka tahu situasinya dengan sangat baik. Tetapi pada saat ini, Wu Qingzui berjalan ke sisi Kincuan. Tidak buruk, kamu benar-benar monster. Kincuan tidak tahu kenapa tapi dia menggigil. Dia merasakan aura berbahaya. Syukurlah, bahaya ini tampak licik dan tidak fatal. Itu seperti menghadapi Yuan Su di masa lalu. Bahaya ini datang dari Wu Qingzui. Itu adalah bahaya yang mirip dengan upaya. Ada banyak upaya seperti itu. Misalnya, seorang pria akan tertarik pada seorang wanita dan seorang wanita akan tertarik pada seorang pria. Ada banyak jenis niat seperti kecantikan, kemampuan, harta. Bukan apa-apa, kata Kincuan buru-buru. Saat ini, Gao San dan yang lainnya datang. Saudaraku yang baik, kamu juga seorang Spirit Array Master yang kuat. Ini luar biasa. Warga Temple selalu kekurangan Spirit Array Masters. Demon Sek mengandalkan Spirit Array Master untuk datang ke sini. Jika bukan, T untuk Saudara Qin, kita pasti akan dirugikan hari ini. Kata Gunung Tinggi dengan gembira. Yang lain juga bersemangat. Sepuluh orang di Peron adalah yang paling berpengalaman. Jika mereka memiliki pasangan seperti itu, begitu mereka perlu bertarung, selama mereka diberi posisi, kekuatan tempur mereka akan meningkat. Memikirkannya saja membuat mereka bersemangat. Pertempuran ini menggembirakan. Fan Wan berkata dengan gembira bahwa dia memasak selama tiga hari berturut-turut. Ini membuat semua orang bersemangat sekali lagi. Setelah bubar, Wu Kingsui menyuruh Kincuan untuk mengikutinya ke Aula Utama. Ye King Cheng dan Bai Yulong keluar. Setelah menyeduh sepoci teh, Kincuan dengan cepat menuangkan secangkir untuk mereka masing-masing. Wu Kingsui tersenyum pada Kincuan. Bibi Sue, jangan lihat aku seperti itu. Aku berkulit tipis. Engah. Dengan kulitmu yang tebal, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Wu Kingsui berkata dengan kesal. Dia ingat pertama kali mereka bertemu, ketika pria ini memberinya pelukan beruang. Memikirkannya membuatnya merasa seperti menderita kerugian, tetapi dia tidak marah. Sekarang, dia menemukan pria ini semakin enak dipandang. Dia sangat tampan. Awalnya, dia seharusnya terlalu muda, tetapi dua halai rambut seputih salju di pelipisnya memberinya semacam pesona abadi dan ketampanan yang anggun, membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Wu Kingsui tertegun. Sejak kapan dia peduli dengan penampilan dan usia pria? Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa wajahnya memerah. Apa gunanya memikirkan semua ini? Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kincuan menyesap tehnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat pendiam dan nyaman, tanpa sedikitpun pengekangan. Seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri dan Wu Kingsui adalah keluarganya. Wu Kingsui juga bisa merasakan perasaan itu. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan Kincuan. Seperti kata pepatah, tempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Jadi, tanpa sadar, dia merasa sangat dekat dengan Kincuan. Saat itu, dia benar-benar memperlakukan Kincuan sebagai keluarga. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Namun, posisi keluarga sedikit tidak jelas. Dia bukan saudara laki-laki, tapi dia juga bukan keponakan. Hanya memanggilnya bibi tidak akan membuatnya menjadi keponakan. Jadi, dia tidak tahu di posisi apa dia berada. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa memberikannya padamu, aku akan setuju. Wu Kingsui berkata dengan gembira. Apapun, Kincuan memandang Wu Kingsui dan mengukurnya dengan matanya yang jernih. Wu Kingsui tidak melihat apapun dari mata Kincuan tapi ditatap seperti itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa. Bibi Sue, berapa umurmu? Kincuan berkata dengan lembut. Batalkan hadiahnya. Wu Kingsui berkata dengan marah. Jangan, aku akan menyebutkannya sekarang. Kincuan berkata dengan cepat. Jangan menyebutkannya, atau aku akan mengalahkanmu. Wu Kingsui takut Kincuan akan menyebutkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Aku ingin kamu menjadi baik. Jangan melakukan sesuatu yang berisiko atau gila, Kincuan menatapnya dan berkata dengan serius. Wu Kingsui tertegun. Apa yang anda tahu? Aku tidak tahu. Aku hanya kadang-kadang melihat bahwa kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu dan sepertinya kamu membutuhkan banyak tekat. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Wu Kingsui menatap mata Kincuan yang tulus dan sedikit terkejut. Dia merasa hangat di hatinya dan menundukkan kepalanya dengan lembut. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah bibi Sueku. Kata Kincuan. Tidak. Takdir yang menyatukan kita. Aku benar-benar memperlakukanmu sebagai keluargaku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Wu Kingsui juga tersenyum. Apa yang dia katakan itu benar. Keduanya memikirkan hal yang sama. Oke. Aku berjanji padamu bahwa aku akan menjadi baik. Wu Kingsui berkata. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, kapan kamu akan melakukan sesuatu? Katakan saja padaku, dan aku akan membantumu. Aku adalah seorang spirit Array Master, seorang spirit Array Master yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Mungkin, mungkin ada beberapa hal yang Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda jika saya membantu Anda. Oke, aku akan mendengarkanmu. Wu Kingsui tersenyum. Rasanya menyenangkan dirawat, terutama jika itu laki-laki. Pria yang membuatnya bahagia. Kembali ke halaman rumahnya. Kincuan juga memiliki halaman sekarang tetapi Ye King Cheng tidak tinggal bersama Kincuan. Sebaliknya, dia tinggal bersama Wu Kingsui. Kincuan tidak memaksanya. Mereka tidak mengenal satu sama lain lama dan masih ada jalan panjang untuk pergi. Kalau tidak, itu tidak adil baginya. Dia akan memberinya waktu untuk memahaminya. Kincuan memikirkan pil yang diberikan Gao San padanya. Saatnya menerobos dan menjadi setengah abadi. Dengan begitu, dia akan memiliki pijakan yang lebih baik di kota Lin Hai dan kerajaan perbatasan utara. Dia membuat formasi sederhana dan memasang tanda di luar untuk memberi tahu orang-orang agar tidak mengganggunya. Dia mengaktifkan teknik kekuatan ilahi seratus naga dan menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Dia menelan pil itu. Kekuatan naga ilahi perlahan bergerak maju di tubuhnya. Teknik kekuatan ilahi seratus naga semakin tebal dan tebal. Ini adalah teknik dasar Kincuan. Dengan pil itu, tidak sulit untuk menembus ke puncak alam maha kuasa. Itu hampir bisa digambarkan mulus. Empat jam kemudian. Uh! Dia menerobos. Puncak alam maha kuasa. Kincuan membuka matanya. Rana puncak sangat berbeda. Setelah tahap ke sembilan, setiap terobosan merupakan lompatan besar. Selama dia bisa mencapai setengah langkah setengah alam abadi, dia akan memiliki banyak modal. Bayi naga dan binatang iblis lainnya juga bisa mencapai alam setengah-setengah abadi. Kincuan sangat menantikannya. Dia mengarahkan pandangannya pada teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Selama dia menerobos lagi, dia pasti akan mencapai alam setengah-setengah abadi. 1502. Kincuan menantikan tahap setengah langit. Dia telah mencapai puncak tahap maha kuasa. Selama periode waktu ini, kekuatan Kincuan meningkat pesat. Namun, fondasinya sangat kokoh, yang bukan masalah besar. Itu seperti membangun sebuah gedung. Jika fondasinya sangat kokoh, maka bagian atasnya bisa kokoh. Jika fondasinya tidak cukup kokoh, bagian atasnya pun tidak akan kokoh. Fondasi menentukan ketinggian bangunan. Semua orang mengerti ini. Semua orang ingin memiliki dasar yang kuat. Namun, ada juga keterbatasan bakat dan usia. Misalnya, jika seseorang tidak mencapai tahap tertentu dalam berapa tahun, maka pertumbuhannya akan terbatas. Oleh karena itu, banyak orang yang mengetahui bahwa fondasinya tidak kokoh, tetapi mereka tetap ingin melakukan terobosan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena jika mereka terus membangun fondasinya, pada akhirnya akan stabil. Namun, jika kekuatan mereka terlalu rendah, tidak peduli seberapa kuat fondasi mereka, tidak ada gunanya tanpa panggung. Seorang yang maha kuasa dengan landasan yang kokoh tidak dapat mengalahkan setengah surgawi dengan landasan yang lemah. Oleh karena itu, selama fondasinya cukup bagus, mereka akan melakukan terobosan. Mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Kincuan telah membuat terobosan dalam setengah hari. Hanya Ye King Cheng yang datang untuk melihat Kincuan. Saat ini, dia sedang duduk di pavilion di halaman kecil. Ketika Kincuan melihatnya, dia tahu bahwa wanita ini juga melindunginya. Dia berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengannya. Dia mengeluarkan sebotol anggur prem dan menuangkan dua cangkir. Kamu telah membuat terobosan. Ye King Cheng memandang Kincuan sambil tersenyum. Ya, saya telah menembus satu tahap. Kalau saja saya bisa mencapai tahap setengah langit secara langsung. Kincuan tersenyum. Ria serakah. Ye King Cheng tersenyum. Dia merasa bahagia dan bahagia saat bersama Kincuan, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa selain tetap di sisinya. Aku tidak serakah. Kamu sudah berada di sisiku selama berhari-hari. Jika aku serakah, aku akan menelanmu utuh. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Ye King Cheng tersipu. Kata-kata Kincuan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia sedikit bahagia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kincuan. Dia malu dan marah, dan ada rona merah di wajahnya yang seperti batu giyok. Pada saat ini, ada riak di matanya yang anggun, anggun, dan mempesona. Mereka bergoyang lembut seperti riak air, menyebabkan Kincuan memeluknya tak terkendali. Dia langsung menutup mulutnya. Kincuan benar-benar tidak bisa menahan diri. Kincuan menciumnya dengan rakus, seperti orang yang sekarat karena kehausan meminum nektar manis. Pada saat ini, Wu Qing Sui masuk. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan keduanya berciuman. Pada saat itu, dia sepertinya tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia tidak bisa berjalan bahkan jika dia ingin. Dia bahkan lupa membuka mulutnya. Dia hanya menatap kosong pada mereka berdua yang telah melupakan diri mereka sendiri. Ye Qing Cheng awalnya malu, tapi dia perlahan mulai menanggapi Kincuan. Dia bahkan berinisiatif menawarkan payudaranya yang lembut. Kincuan tiba-tiba merasakan fluktuasi aura dan melepaskan Ye Qing Cheng. Kemudian, dia melihat Wu Qing Sui tidak jauh dari sana. Itu canggung, dan Ye Qing Cheng lari karena malu. Wajah Wu Qing Sui memerah, tetapi dia kembali sadar dan tenang. Dia memutar matanya ke Kincuan. Kalian bahkan tidak menutup pintu di siang bolong. Kalian cukup berani. Bagaimanapun, Kincuan adalah seorang pria. Dia berkulit tebal, tapi dia masih tersenyum canggung. Bibi Sui, ada apa? Tidak bisakah aku mencarimu jika tidak ada apa-apa? Selain itu, saya di sini untuk mencari saudari Qing Cheng. Wu Qing Sui kemudian berdiri dan berjalan menuju kamar. Kincuan tertegun. Pikiran wanita ini benar-benar selalu berubah. Dia berjalan keluar dari halaman. Sudah hampir waktunya untuk menyiapkan makan malam. Fan Wan sedang mempersiapkan. Kincuan berjalan mendekat. Ada banyak orang di sini yang membantu. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka semua menyambutnya dengan hangat. Kakak Kin, kamu di sini. Fan Wan berkata dengan gembira. Kakak Fan, biarkan aku menjadi asistenmu. Kata Kincuan. Tentu, lakukan apapun yang kamu mau. Kata Fan Wan. Kincuan tidak mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Dia hanya memotong sayuran dan melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Memasak sebenarnya dilakukan oleh Fan Wan. Bukan karena Kincuan egois. Keterampilan kuliner Fan Wan adalah yang terbaik. Itu adalah kenikmatan tertinggi bagi mereka. Kincuan tidak ingin merusak keseimbangan ini. Fan Wan mungkin bisa meningkatkan kehidupan mereka. Tapi bisakah dia? Oleh karena itu, Kincuan tidak akan memasak di sini. Suasana di sini adalah yang terbaik yang pernah dilihat Kincuan. Tidak ada penghalang sama sekali dan semua orang tampaknya satu pikiran. Ini membuat Kincuan mengerti mengapa Wargat Temple begitu kuat. Kekompakan sekte terlalu penting. Kincuan berpikir tentang Deat Exemption Medallion. Dia akan berhasil dalam dua hari ini dan memberikannya kepada mereka. Kincuan tidak akan mengambilnya dari mereka. Selain itu, dia masih memiliki beberapa di tangannya. Oh benar, Kincuan, kamu baru saja tiba. Kamu belum pergi ke Platform Hidup dan Mati, kan? Kata Gao San. Platform Hidup dan Mati. Kincuan tertegun. Apakah itu tempat pertarungan hidup dan mati? Platform Hidup dan Mati adalah sumber dari kuil dewa perang. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memahami hidup dan mati. Mereka yang memiliki bakat bagus dapat membuka gerbang mendalam kehidupan. Kemungkinannya cukup tinggi. Kata Gao San. Mata Kincuan berbinar. Membuka gerbang mendalam kehidupan. Kincuan tahu tentang ini. Kincuan telah membuka satu Life Profound Gate. Dia memiliki setengah kehidupan. Jika dia membuka yang lain, dia akan memiliki kehidupan lain. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah harta. Gerbang kehidupan juga merupakan kemampuan yang kuat di tahap selanjutnya. Dikatakan bahwa para ahli memiliki beberapa nyawa, bahkan ada yang memiliki lebih dari sembilan nyawa. Itu tak terbayangkan. Tidak mudah bagi seorang ahli super untuk tumbuh, dan dao surgawi adil. Oleh karena itu, pakar super memiliki dua nyawa, atau bahkan lebih. Ketika seseorang mencapai level tertentu, mereka secara otomatis akan membuka satu Life Profound Gate. Ketika seseorang menjadi ahli super, mereka tidak perlu dengan sengaja membuka gerbang mendalam kehidupan. Mereka akan membuka dua dan memiliki dua kehidupan. Ini membuat Kincuan penasaran. Ada apa dengan dua kehidupan? Kabar angin tidak bisa dipercaya. Jika dia bisa membuka gerbang mendalam kehidupan lainnya, dia seharusnya bisa mengerti banyak hal. Itu tempat yang bagus. Mata Kincuan berbinar. Aku akan membawamu ke sana besok. Dao San tersenyum. Oke, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Kincuan tersenyum. Itu saudara yang baik, jangan menahan diri di masa depan. Gao San berkata dengan gembira. Di malam hari, Wu Kingswe dan Ye King Cheng berkumpul untuk makan malam. Dua wanita cantik tiada taraf itu secara alami menarik banyak pujian. Ini adalah pertukaran antara teman-teman. Masing-masing lebih dibesar-besarkan dari yang lain. Atau lebih tepatnya, mereka menggunakan nada berlebihan. Bagaimanapun, pada akhirnya, semua orang tertawa. Fan Wan harus memasak selama tiga hari berturut-turut dan porsinya banyak. Cahaya bulan seperti air dan lentera dinyalakan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Udaranya segar dan ditambah dengan aroma makanannya, nyaman banget. Semuanya begitu indah bahkan Kincuan pun mabuk. Wu Kingswe terkadang melihat Kincuan dan Ye King Cheng. Ye King Cheng merasa malu. Lagi pula, Wu Kingswe melihatnya dan Kincuan berciuman untuk pertama kalinya. Dia menggodanya untuk sementara waktu. Kincuan juga akan melihat Ye King Cheng. Namun, Ye King Cheng tidak berani menatap Kincuan. Bahkan jika pandangan mereka bertemu, dia akan seperti kelinci yang ketakutan dan memalingkan muka dengan panik. 1503. Tatapan kaget itu membuat jantung Kincuan berdebar. Tidak aneh jika seorang gadis kecil memiliki ekspresi seperti itu, tapi itu sangat mengejutkannya. Mereka mengobrol sambil makan, dan tidak sampai larut malam semua orang bubar. Ye King Cheng pergi dengan Wu Kingswe seolah-olah dia melarikan diri. Ini membuat Kincuan terdiam. Keesokan harinya, setelah latihan pagi Kincuan, Ye King Cheng datang untuk memanggil Kincuan untuk sarapan. Udara pagi sangat baik, itu segar dan alami, membuat suasana hati seseorang menjadi rileks. Halamannya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ada pohon hijau besar yang tumbuh kuat dan sehat. Tutup pohon besar bisa menutupi sepertiga halaman. Karena All Creation Dao, Kincuan bisa merasakan aura kehidupan di sekitarnya. Dia juga bisa menilai kekuatan atau spesies pihak lain melalui aura kehidupan. Manusia, binatang, dan tumbuhan memiliki aura yang berbeda. Kincuan menutup matanya dan memukul God Forging Hammer. Namun, dia tampaknya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin jelas dan semakin jelas dan dipulihkan dalam pikirannya sedikit demi sedikit. Perasaan ini ajaib dan luar biasa. Setelah sekian lama, Kincuan perlahan membuka matanya. Dia merasa segar. God Forging Hammer tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki efek menutrisi. Itu bisa melatih organ dan darahnya. Pada saat ini, Ye King Cheng masuk. Dia tersipu saat melihat Kincuan. Adegan kemarin muncul di depan matanya. Kincuan tersenyum dan muncul di depannya. Melihat betapa pemalunya dia, dia tidak bisa tidak ingin menggodanya. Waktunya sarapan. Ye King Cheng bersiap untuk melarikan diri setelah mengatakan itu. Namun, Kincuan menangkapnya. Ye King Cheng kehilangan keseimbangan dan jatuh kepelukan Kincuan. Kincuan menggendongnya dan duduk di kursi goyang di tepi kolam. Dia perlahan bergoyang-goyang dalam kepuasan. Kincuan, saya sangat senang. Saya tidak tahu bahwa seseorang bisa begitu bahagia. Ye King Cheng tersenyum dan berkata. Kata-kata ini membuat Kincuan memeluknya dengan erat. Dia tidak ingin banyak. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak ingin banyak. Sedikit saja akan membuatnya puas. Keduanya tidak tinggal lama dan pergi keluar untuk sarapan bersama semua orang. Kakak Kin, ayo pergi ke arena hidup dan mati. Gao San tertawa. Kincuan mengangguk. Baiklah. Gao San membawa Kincuan pergi. Jarak ke arena hidup dan mati tidak jauh, tapi mereka berdua butuh waktu untuk berjalan ke sana. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk berjalan-jalan. Dia baru saja makan, jadi dia memperlakukannya sebagai pencernaan. Saudaraku, seberapa kuat kuil dewa perang di Kerajaan Perbatasan Utara? Kincuan bertanya dengan santai. Dikatakan bahwa Kekaisaran Perbatasan Utara kacau. Setiap tempat memiliki rajanya sendiri. Nyatanya, hanya ada satu atau dua kekuatan yang benar-benar dapat mengancam keluarga Kerajaan Kekaisaran Perbatasan Utara. Namun, siapapun yang menang pada akhirnya, Perbatasan Utara Empire masih akan dipersatukan kembali, kata Gao San. Meskipun Gao San tidak mengatakannya dengan lantang, dia memberitahu Kincuan bahwa ada banyak kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kuil dewa perang. Kuil dewa perang kita tidak memiliki sesepuh yang bisa mengawasinya, jadi yayasan kita jauh lebih lemah. Keluarga Kekaisaran dan beberapa faksi utama memiliki sejarah panjang, dan mereka memiliki banyak leluhur tua di keluarga mereka. Mereka semua adalah kekayaan besar. Selama ada beberapa leluhur tua, sulit untuk menghancurkan mereka. Inilah mengapa semakin lama warisannya, semakin stabil. Gao San tersenyum dan berkata sekali lagi. Kincuan memahami dan mengalaminya. Leluhur tua keluarga Bei, Bei Yao, telah mendukung seluruh keluarga Bei. Ada dua sisi cerita. Jika leluhur tua tiba-tiba menghilang, maka keluarga akan mudah mendapat masalah. Sebagian besar orang di kuil dewa perang masih muda dan memiliki potensi besar. Namun, itu membutuhkan waktu, dan kali ini sangat lama. Banyak kekuatan tidak menyukai kekuatan yang meningkat dengan potensi, terutama ketika beberapa dari mereka adalah lawan. Mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menekan Anda. Saat mereka mengobrol, mereka tiba di Live and Date Arena. Ini adalah lokasi terpencil, dan masih di kuil dewa perang. Arena hidup dan mati berada di aula besar. Ada batasan di pintu masuk aula, dan ada orang yang menjaganya. Mereka memasuki aula. Kincuan tertegun. Aula ini dipenuhi dengan Yin dan Yang Ki, atau lebih tepatnya, langit dan bumi Ki, dan hidup dan mati Ki. Kincuan sangat sensitif terhadap hal ini. Ada platform bundar di tengah aula. Itu setengah hijau, dan setengah lainnya abu-abu. Separuh hijau penuh dengan kehidupan, dan separuh abu-abu tidak bernyawa. Ada kursi bundar di tengah peron. Separuhnya berwarna hijau, dan separuh lainnya berwarna abu-abu. Ini adalah arena hidup dan mati. Pergilah, saudaraku. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Gaosan tersenyum. Kincuan menganggup dan berjalan menuju Live and Date Arena. Saat dia duduk, dia langsung merasakan energi kehidupan dan energi kematian memasuki tubuhnya. Kedua energi itu sepertinya bertarung di tubuhnya. Satu menghancurkan, dan yang lainnya memperbaiki. Kincuan tidak mencoba untuk menekan energi kematian, juga tidak mencoba untuk mengontrol energi kehidupan. Ini adalah arena hidup dan mati. Karena itu adalah arena hidup dan mati, itu adalah tempat untuk memahami hidup dan mati. Hidup dan mati ini bukanlah hidup dan mati yang sebenarnya, tetapi itu adalah sebuah keadaan. Karena infus energi kehidupan, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Dua energi, satu energi kehidupan, dan satu energi kematian, terus merusak tubuh Kincuan. Setengah surga, setengah neraka. Untuk memahami hidup dan mati, Kincuan mengerti bahwa itu tidak terlalu misterius. Seseorang dapat memahami kehidupan dari energi kehidupan, dan seseorang dapat memahami kematian dari energi kematian. Kincuan tidak puas dengan ini. Jadi, dia mengendalikan Live Dau tubuhnya untuk menelan sebagian besar energi kematian. Kemudian, dia menggunakan energi yin dari energi yin dan yang untuk memperkuat energi kematian, membiarkan energi kematian menelan energi kehidupan. Sedikit demi sedikit, dia mendekatkan tubuhnya ke kematian. Kesadaran Kincuan perlahan menjadi buram. Namun, dia masih mempertahankan sedikit kejelasan. Dalam keadaan seperti itu, Kincuan menyadari bahwa banyak hal akan diselesaikan. Banyak hal tidak penting lagi dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Hanya sebelum kematian seseorang dapat benar-benar melihat melalui banyak hal. Banyak hal yang awalnya sebesar langit tidak lagi layak disebut. Meskipun Kincuan tidak menghadapi kematian, karena Kincan menggunakan energi yin dari energi yin dan yang untuk memperkuat energi kematian, dia merasa seperti akan mati. Perlahan, Kincuan mulai meremehkannya. Ini adalah dunia, keadaan pikiran. Pa! Sebuah gerbang dibuka, dan energi kehidupan yang kuat berkumpul di dalamnya. Gerbang kehidupan. Itu menyimpan energi kehidupan dalam jumlah besar. Tapi itu belum berakhir. Pa! Gerbang mendalam vitalitas lainnya terbuka. Dua gerbang mendalam vitalitas dibuka pada saat bersamaan. Pada saat ini, energi hidup dan mati di tahap hidup dan mati perlahan menghilang. Kincuan juga perlahan pulih. Kincuan telah membuka dua pintu masuk kehidupan yang mendalam sekaligus. Termasuk yang sebelumnya, Kincuan sudah membuka tiga. Dia memiliki satu setengah kehidupan ekstra. Sekarang, Kincuan akhirnya mengerti apa artinya memiliki kehidupan ekstra. Gerbang mendalam kehidupan menyimpan energi kehidupan yang kuat. Itu adalah energi yang dapat mengembalikan daging dan tulang dari ambang kematian. Saat menerima cedera fatal, itu akan terbuka secara otomatis dan menyelesaikan kematian. Kincuan telah membuka dua pintu masuk kehidupan sekaligus, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar. Seniman bela diri menari di ujung pisau setiap hari. Banyak orang menjalani kehidupan di mana tidak ada hari esok. Jika mereka dapat memiliki satu kehidupan lagi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dia berjalan menyusuri arena hidup dan mati. Melihat ekspresi Kincuan, Gao San tahu bahwa itu sukses dan sangat bahagia. Keduanya berjalan keluar dari aula, dan begitu mereka kembali, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan suasananya. Kincuan dan Gao San bergegas kembali. Ternyata 20 pewaris dewa perang telah kembali. Namun, hampir semuanya terluka, dan lima di antaranya dalam kondisi kritis. Fan Wan saat ini berkeringat deras saat dia merawat mereka. Orang-orang di sekitarnya tampak cemas. Ketika Kincuan melihat ini, dia segera berjalan mendekat. Kakak Fan sedang sibuk. Jangan mengalihkan perhatiannya. Seorang pria dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Kincuan. Saya tahu obat. Saya akan membantu, kata Kincuan. Pria itu tertegun sejenak, lalu menganggup dan melepaskannya. Kincuan berjalan dan langsung memasukkan lima jarum ke tubuh setiap orang. Gerakannya secepat kilat dan sehalus air yang mengalir. Ini untuk memperpanjang hidup mereka. Selama jarumnya ada, mereka tidak akan mati dalam tiga hari. Meskipun Kincuan dapat melemparkannya dengan mudah, lapisan tipis keringat muncul di dahinya dan wajahnya sedikit pucat. Fan Wan kebetulan melihat ke belakang saat ini, dan matanya membelalak. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia sangat jelas bahwa keterampilan medis Kincuan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kakak Kin, lakukanlah. Keterampilan medisku sangat terbatas. Biarkan aku menjadi asistenmu. Fan Wan mundur dua langkah dan berkata. Banyak orang terkejut dengan kata-katanya. Semua orang di Kuil Dewa Perang tahu tentang keterampilan kuliner dan medis Fan Wan. Bahkan di kota Lin Hai, dia adalah seorang dokter jenius yang terkenal. Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa keterampilan medisnya terbatas dan dia hanya seorang asisten. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Ini bukan waktunya untuk bersikap sopan. Dia langsung berjalan ke depan. Jarum kematian bodi. Jarum pengumpul energi pembalikan surga. Aku puntur evolusi surga. Aku puntur ramalan surga besar. Jarum kemalangan ekstrim. Sembilan jarum penentang surga. Lima elemen aku puntur. Lima elemen aku puntur. Pada saat ini, aku puntur Kincuan telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sekarang, keterampilan medis Kincuan terlalu menakutkan. Lagi pula, dia memiliki banyak tahu dan harta karun yang dapat meningkatkan keterampilan medisnya. Tindakan Kincuan menyelamatkan orang seperti sebuah seni. Semua orang tertarik pada Kincuan. Pada saat ini, tubuh Kincuan tampak memiliki aura abadi. Dia tampan untuk memulai, dan sikapnya luar biasa. Sekarang dia serius, dia sangat menarik. Belum lagi Ye King Cheng, bahkan Wu King Sui melamun dari waktu ke waktu, diam-diam mengutuk Kincuan karena menjadi monster. Orang yang pernah dirawat Fan Wan sebelumnya adalah yang paling serius. Pada dasarnya tidak ada harapan baginya. Kincuan menggunakan jarum kebangkitan bodi, jarum pengumpul esensi pembangkit surga, dan aku puntur lima elemen untuk menariknya kembali dari gerbang neraka. Ini membuat Kincuan menghela nafas lega. Untungnya, dia diselamatkan. Meskipun tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia tidak bisa diselamatkan, yang terbaik adalah merawatnya sejak dia mengambil alih. Yang lainnya jauh lebih sederhana daripada yang ini. Kincuan dan Fan Wan yang satu ini bekerja bersama. Setelah tiga jam, itu dianggap selesai. Ye King Cheng maju untuk menopang lengan Kincuan. Ini karena wajah Kincuan terlihat pucat dan dia terlihat kelelahan. Kincuan benar-benar kelelahan. Duduk dan istirahat sebentar. Ye King Cheng berkata dengan lembut. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin kembali tidur. Kata Kincuan. Oke, ayo kembali dulu. Kata Ye King Cheng. Yang lain ingin mengirim Kincuan pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke halaman kecil bersama Ye King Cheng. Begitu memasuki kamar, Kincuan langsung menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur. Hati Ye King Cheng sakit dan dia merasa itu sedikit lucu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kincuan seperti ini. Dia melepas sepatu dan jaketnya. Dia membaringkannya dan menutupinya dengan selimut tipis. Dia duduk di samping Kincuan dengan wajah merah. Dia bersandar di bantal dan menatap Kincuan. Sekarang Kincuan telah tertidur, dia berani menatap Kincuan dengan berani. Dalam tidurnya, Kincuan berbalik dan kebetulan berhadapan dengan Ye King Cheng. Salah satu tangannya terbalik dan kebetulan mendarat di salah satu puncak batu giok di dadanya. Tanpa sadar, Kincuan bahkan meraihnya beberapa kali. Kemudian, dia mencengkramnya erat-erat dan tidak melepaskannya, seolah-olah dia sedang memanjat tebing. Tubuh Ye King Cheng bergetar. Dia ingin pergi dengan wajah merah, tetapi dia merasa lemah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskan tangan Kincuan. Ye King Cheng melarikan diri dan pergi ke ruang tamu setelah melihat Ria yang nakal bahkan dalam tidurnya. Kincuan tidurnya, ketika dia bangun, sudah tengah malam. Ketika dia keluar dari kamar dan melihat Ye King Cheng tidur di ruang tamu, dia sedikit terkejut. Wanita ini seperti anak kucing kecil, meringkuk. Meski tetap anggun, seksi, dan cantik, auranya sangat kuat. Dia berjalan mendekat dan menggendongnya dengan lembut. Tapi dia masih bangun. Ini aku, jangan takut. Kincuan melihat ketakutan dalam dirinya ketika dia bangun dan berkata dengan tergesa-gesa. Ye King Cheng meletakkan tubuhnya dan bersandar di lengannya. Dia bahkan tidak membuka matanya. Kincuan membawanya ke kamar tidur dan membiarkannya berbaring. Dia duduk di sampingnya dan melihat bantal. Seolah-olah posisi mereka telah ditukar. Bagaimana Ye King Cheng bisa tertidur? Dia tersipu dan menutup matanya. Kincuan juga tersenyum. Dia berbaring dan memberinya pelukan yang kuat. Keesokan harinya, saat mereka sarapan, orang-orang yang terluka juga ada di sana. Hanya orang dengan luka paling serius yang tidak ada. Yang lainnya sebagian besar juga pulih. Ini juga membuktikan bahwa keterampilan medis Kincuan sangat kuat. Halo, namaku Lu Guang Song. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pria kemarin menyapa Kincuan dengan sopan. Dia adalah seorang ahli dari Wargoth Hall. Posisinya mirip dengan posisi Gao San. Halo, saya Kincuan. Jangan terlalu sopan. Lihatlah Gao San dan yang lainnya. Tidak baik bersikap terlalu sopan. Kincuan tersenyum. Pria itu tersenyum? Oke, kalau begitu aku tidak akan terlalu sopan. Selanjutnya, Kincuan mengetahui apa yang telah terjadi. Lu Guang Song dan yang lainnya disergap di alam rahasia dan harus melarikan diri. Jika bukan karena keterampilan medis Kincuan, setidaknya satu akan mati dan empat akan lumpuh. Mereka adalah pewaris Wargoth. Hanya satu kematian adalah kerugian besar. Orang-orang yang menyergap mereka berasal dari Hall of Laos. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Hall of Laos. Tentu saja, Allah hukum yang dia temui di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di sini. Perbedaannya terlalu besar. Hall of Laos juga merupakan faksi besar. Itu unik di seluruh Kerajaan Perbatasan Utara. Bahkan keluarga Kerajaan-Kerajaan Perbatasan Utara tidak dapat mengganggu mereka. Allah hukum Kerajaan Perbatasan Utara hanyalah sebuah cabang, tetapi posisinya tidak kalah dengan keluarga Kerajaan. Penguasa dunia ini dikatakan sebagai sebuah negara, sekte, keluarga aristokrat, Allah hukum, sekte suan, sekte iblis, sekte iblis, dan Allah wargot. 1505. Setelah tiba di sini, Kincuan mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah dunia, dunia dari wilayah suci. Beberapa orang mengatakan bahwa wilayah suci adalah yang paling utara, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak ada yang namanya paling utara. Ini hanya sebuah tempat di wilayah suci. Sebuah dunia. Karena wilayah suci terlalu besar, terlalu besar untuk diukur. Kincuan tidak terlalu mengerti istilah, dunia. Menggunakan suatu wilayah untuk menggambarkannya agak tidak pantas. Dia memikirkan sembilan langkah menentang surga. Hanya saja dia harus cukup kuat untuk menghancurkan sepotong langit dan bumi. Bisa juga dikatakan menghancurkan sebidang tanah. Karena terlalu kecil, jika itu adalah langit dan bumi yang luas, bukankah itu dunia? Menggelengkan kepalanya, Kincuan tidak memikirkannya lagi. Pokoknya, Kincuan ingin berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, tidak peduli siapa Anda, sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Kalau tidak, bahkan jika Anda seorang penguasa atau bukan, saya masih akan memukul Anda. Juga, karena Cusi, King Zhu, dan Tantai Huangqing, Kincuan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan wilayah suci. Bahkan jika dia harus berpura-pura beradab dan bertahan hidup, tujuannya adalah kuil Wanita Mistik Sembilan Surga, sebuah dunia di luar wilayah suci. Kuil Dewa Perang diserang oleh Aola Hukum Kerajaan Perbatasan Utara. Sebenarnya, setiap orang memiliki sekte yang kuat di atas mereka, jadi tindakan kecil apapun di bawah tidak akan memengaruhi sekte di atas mereka. Bahkan jika vaksi di Kekaisaran Perbatasan Utara dimusnahkan, itu tidak akan sampai ke telinga orang-orang di atas. Siapa yang tahu berapa banyak negara dan vaksi yang ada di dunia ini? Selain itu, Kekaisaran Perbatasan Utara bahkan tidak bisa menyentuh level itu. Kuil Dewa Perang tidak bisa mengandalkan siapapun di Kekaisaran Perbatasan Utara. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Setiap sekte, keluarga, dan individu menghadapi masalah terbesar, yaitu kelangsungan hidup, kelangsungan hidup yang lebih baik. Di dunia seni bela diri ini, seseorang perlu menemukan vaksi untuk diandalkan. Itu semua untuk bertahan hidup. Vaksi juga dibutuhkan untuk berkembang dan bertahan. Beberapa akan menemukan vaksi lain untuk diandalkan atau membentuk aliansi untuk menghadapi beberapa masalah bersama dan saling mendukung. Sebenarnya, itu semua untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa kuat Anda, akan selalu ada surga di luar surga. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika Anda seorang penguasa, semakin tinggi Anda berdiri, semakin besar bahayanya. Sebenarnya, setelah semua orang mengetahui bahwa Kincuan adalah Master Arrai Roh yang kuat, mereka semua sangat bersemangat, terutama ketika Arrai Roh Kincuan dapat memperkuat hingga 60 orang. Orang harus tahu bahwa semua Dewa Perang di kuil Dewa Perang ditambahkan hanya sedikit lebih dari 50. Oleh karena itu, jika ada pertempuran, formasi lima elemen Buddha Suci Kincuan dapat menguntungkan semua pewaris Dewa Pertempuran. Pada level ini, Arrai Master pada dasarnya tidak berguna. Namun, Spirit Arrai Masters berbeda. Dari 100 Master Arrai, bahkan tidak ada yang bisa menembus untuk menjadi Master Arrai Roh. Namun, begitu Master Arrai Roh menjadi Master Arrai Roh, mereka akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Seorang Spirit Arrai Master terlalu berguna dalam pertempuran. Sekte Iblis sangat arogan karena mereka memiliki Spirit Arrai Master. Ini menunjukkan betapa mengerikannya seorang Spirit Arrai Master. Kemampuan tempur Guru Arrai Spiritual sendiri tidak kuat, yang merupakan kelemahan fatal. Oleh karena itu, dalam pertempuran berskala besar, mereka akan mencoba membunuh Master Arrai Spiritual lawan secepat mungkin. Namun, pertahanan Guru Arrai Spiritual adalah yang terbaik. Selain itu, Master Arrai Spiritual memiliki kemampuan menyelamatkan hidup mereka sendiri, jadi sangat sulit untuk membunuh mereka. Kincuan mungkin adalah Guru Arrai Spiritual tertinggi sekarang, tetapi kemampuan tempurnya bahkan lebih kuat. Setelah berdiskusi lama, mereka masih belum bisa menemukan tindakan balasan. Hall of Laos lebih kuat dari Battle God Temple. Faktanya, itu bukan hanya level yang lebih tinggi. Jika mereka mengambil inisiatif untuk membalas dendam, jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka hanya akan dipukuli dan dihina. Mereka bahkan mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Tetapi jika mereka membiarkannya seperti ini, itu akan sangat memalukan. Selanjutnya, harta yang mereka peroleh di alam rahasia telah direnggut oleh Hall of Laos. Tetapi bahkan jika Battle God Temple tidak membalas dendam, mungkin Hall of Laos masih akan datang. Bagaimanapun, yang kuat dihormati. Meskipun sudah beruntung mereka kembali tanpa cedera, itu hanya karena mereka memiliki kincuan. Jika tidak, mereka akan mati atau lumpuh, dan harta mereka akan hilang. Itu akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan ke Battle God Temple. Jadi ketika semua orang memikirkan adegan itu, mereka dipenuhi dengan rasa takut yang berkepanjangan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kemunculan kincuan telah membuat situasinya tidak terlalu buruk. Terutama mereka berlima yang sebagian besar sudah sembuh. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap kincuan dari lubuk hati mereka. Satu telah ditarik kembali dari gerbang neraka. Empat lainnya tidak akan mati, tetapi tanpa kincuan, kultivasi mereka akan lumpuh. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Kincuan kembali ke halaman dan berdiri di tepi kolam, memandangi gerombolan ikan di kolam. Mereka semua bermain-main dengan riang. Kincuan tidak iri pada ikan itu. Dia hanya merasa bahwa ada banyak hal di pikirannya. Seolah-olah dia tidak berhenti sama sekali. Sekarang, dia ingin menemukan Cu Si, King Zu, dan Tantai Huangqing. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri dan berjalan keluar dari wilayah Sein ke Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga. Perjalanannya panjang dan sesulit naik ke langit. Tapi kincuan tidak punya pilihan. Dia harus pergi. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalah di wilayah Sein bukanlah apa-apa. Selain itu, dia telah membuka dua profound entrance hidup dan mati dan memahami arti sebenarnya dari hidup dan mati. Dia telah melihat melalui banyak hal. Meskipun mereka tidak bisa minum dan mabuk hari ini, mereka tetap ingin hidup bahagia setiap hari. Mereka tidak memaksakan apapun, juga tidak bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Ini juga mengapa mereka perlahan berkumpul setelah bertemu Ye Qing Cheng kali ini. Meskipun mereka belum berjalan bersama, tidak ada bedanya dengan berjalan bersama. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu melamun? Suara unik Wu Qing Sui terdengar. Kincuan berbalik dan tersenyum. Tidak apa-apa. Mengapa Bibi Sui ada di sini? Apakah aku tidak diterima? Wu Qing Sui memandang Wu Qing Sui. Bagaimana mungkin? Bibi Sui sangat cantik. Aku sangat senang kamu datang. Kincuan melihat bahwa Wu Qing Sui memiliki banyak hal dalam pikirannya. Sekarang masalah olah hukum menekannya, tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik. Oleh karena itu, kata-kata Kincuan sedikit lancang sehingga dia bisa sedikit rileks. Itu tidak lucu. Apa yang kamu katakan tidak lucu? Wu Qing Sui berkata dengan lembut. Jarang baginya untuk mengungkapkan sedikit kelelahan. Kincuan tersenyum. Kamu bisa menangani masalah sekecil itu. Mengapa kamu masih tersenyum pada saat seperti ini? Wu Qing Sui berkata dengan marah. Kenapa tidak? Kamu bisa menyelesaikan masalah dengan khawatir. Karena kamu tidak bisa, kenapa tidak menghadapinya dengan senyuman? Kincuan tersenyum padanya. Aku tidak bisa tersenyum. Aku benar-benar tidak bisa tersenyum. Wu Qing Sui tersenyum pahit pada Kincuan. Pikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan. Aku sedang tidak mood. Kincuan, apa yang harus aku lakukan? Wu Qing Sui bertanya. Ada beberapa hal yang harus kamu lihat dengan jelas. Kemudian, kamu akan menyadari bahwa itu tidak seserius yang kamu pikirkan. Kincuan berkata dengan serius. Mata Wu Qing Sui berbinar. Dia memikirkannya dan menatap Kincuan. Lalu, apakah menurutmu Hall of Laos akan datang? Mengapa mereka datang? Kincuan bertanya. Kamu juga melihatnya. Meskipun mereka melancarkan serangan diam-diam, jika bukan karena kamu, kami akan menderita banyak korban. Tapi kami juga membunuh dua orang dari Hall of Laos. Wu Qing Sui berkata. 1506. Tidak apa-apa jika mereka tidak mati, tetapi sekarang setelah mereka mati, mereka mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah. Belum lagi kuil dewa perang disergap dan kehilangan harta mereka, korban mereka bahkan lebih besar dari Allah hukum. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada kekuatan. Jika Anda mencoba berunding dengan mereka, pihak lain hanya akan memukul Anda. Tidak perlu bagi Anda untuk berdebat dengan mereka lagi. Jika Anda ingin berdebat dengan mereka, Anda harus menang. Qin Chuan memikirkannya dan tersenyum, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Jika Hall of Laos berani datang, kami akan membuat mereka memuntahkan apa yang mereka makan dan meminta maaf. Wu Qing Sui menyentuh dahi Qin Chuan, kamu tidak demam. Qin Chuan, seberapa besar perbedaan antara Wargat Temple dan Hall of Laos kita? Qin Chuan bertanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan sebagian dari kemampuannya, Wu Qing Sui tidak akan bisa tenang. Cukup sedikit. Yang utama adalah Hall of Laos memiliki ahli. Meskipun mereka tidak akan menyerang, mereka masih merupakan pencegah. Kuil Dewa Perang kita tidak memilikinya, jadi kita lebih lemah dari mereka. Wu Qing Sui berkata, Kamu sudah mengatakan bahwa para ahli itu tidak akan menyerang. Apa yang harus ditakuti? Pada prinsipnya, mereka tidak akan menyerang. Selama tidak ada hal besar yang terjadi di Allah hukum, mereka tidak akan menyerang. Tetapi bahkan jika kita menyingkirkan orang-orang itu, kita masih lebih kuat dari Kuil Dewa Perang. Wu Qing Sui berkata tanpa daya. Itu harus dibatasi, kan? Kata Qin Chuan. Ya, tapi kami masih belum memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan dengan formasimu, kami masih akan lebih lemah. Wu Qing Sui berkata. Qin Chuan langsung memberi Wu Qing Sui kursi Dewa 12 bunga. Ini seharusnya tidak lebih lemah dari lawan. Qin Chuan menatapnya sambil tersenyum. Wu Qing Sui tertegun. Dia memandang Qin Chuan dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan memandang Qin Chuan dengan aneh. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat pria ini. Master Formasi Roh, Dr. Ilahi, dan juga seniman bela diri yang kuat. Sekarang, dia bahkan memiliki kursi Dewa yang tak terbayangkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang guru Formasi Roh. Ada sangat, sangat sedikit posisi Dewa dalam Formasi Arrai. Hanya memikirkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat ini sudah cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa. Jika beberapa negara besar mengetahui kemampuan Qin Chuan, mereka mungkin akan melakukan apa saja untuk mengundang Qin Chuan. Dengan Qin Chuan di sini, Wu Qing Sui yakin dia bisa menghadapi leluhur tua itu, apalagi beberapa orang dari Aula Hukum. Wu Qing Sui sangat senang. Saat orang senang, mudah untuk berlebihan, terutama saat mereka sedang bersemangat. Wu Qing Sui dengan senang hati memeluk Qin Chuan. Dia sangat senang dia memeluk Qin Chuan. Tidak hanya itu, dia dengan senang hati melompat ke tubuh Qin Chuan. Qin Chuan secara naluriah memeluknya. Wu Qing Sui memeluk kepala Qin Chuan dengan erat di lengannya. Dia memeluknya sangat keras. Dia terlalu bahagia. Qin Chuan membenamkan wajahnya di gunung. Aroma lembut itu menyerang lubang hidung, dan tekanan yang montok dan berat itu. Setelah beberapa saat, Wu Qing Sui menyadari sesuatu dan melompat dari Qin Chuan. Wajahnya semerah matahari terbenam. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sangat tidak menguntungkan. Qin Chuan terbatuk dengan canggung, kamu ingin mencekikku sampai mati. Saat dia mengatakannya, Qin Chuan merasa itu tidak benar. Wajah Wu Qing Sui menjadi semakin merah. Dia menginjak kaki Qin Chuan, bajingan. Lari. Qin Chuan terdiam. Apakah dia melakukan sesuatu? Dia benar-benar tidak masuk akal. Tiga hari kemudian, orang-orang dari Hall of Law benar-benar datang. Tidak banyak, hanya sepuluh yang dipimpin oleh seorang pria parubaya. Mereka berjalan angkuh ke War Gatsrin. Orang-orang dari War Gatsrin, keluarlah. Suara jernih menyebar ke setiap sudut War Gatsrin. Qin Chuan secara alami mendengarnya juga. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka, dia menduga mereka berasal dari Aula Hukum. Ketika dia tiba di alun-alun Kuil Dewa Perang, banyak orang dari Kuil Dewa Perang sudah ada di sana. Wu Qing Sui juga ada di sana. Setelah melihat Qin Chuan, Wu Qing Sui merasa jauh lebih nyaman, tetapi wajahnya menjadi sedikit merah. Memikirkan hari itu, dia membenci dirinya sendiri dan Qin Chuan. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu gegabuh, dan dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang itu. Kami dari Aula Hukum, serahkan Wu Gang, Pei Da, dan yang lainnya dan kami akan membawa mereka pergi. Kata pria parubaya itu. Sebelum Wu Qing Sui dapat mengatakan apapun, Qin Chuan berbicara, apakah semua orang dari Aula Hukum sebodoh kamu? Qin Chuan telah berinteraksi dengan orang-orang dari Aula Hukum sebelumnya dan tidak menyukai mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Hall of Law di sini. Banyak orang tercengang oleh kata-kata Qin Chuan. Wu Qing Sui tahu tentang kemampuan Qin Chuan, tetapi yang lain tidak. Pria itu menatap Qin Chuan, apakah kamu mengutukku dan Aula Hukum? Qin Chuan merasa jijik saat melihat ekspresi kaget pria itu. Tidak, aku hanya mengatakan bahwa kamu dan Aula Hukum itu idiot. Aku tidak mengutukmu. Qin Chuan berkata dengan serius. Pria itu secara alami tahu bahwa Qin Chuan mengutuk dan mempermainkannya. Sebenarnya, dia sudah mendengarnya sejak awal, tapi dia tidak menyangka. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku marah. Terimalah amarahku. Pria itu menatap Qin Chuan dan hendak menyerang. Berhenti, Qin Chuan mengerutkan kening. Bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku, itu tidak berguna. Kamu akan mati hari ini. Pria itu mengerutkan kening, ekspresinya serius. Berengsek, bisakah kamu berhenti bicara? Itu lebih menjijikan daripada kentut. Jika kamu ingin berkelahi, berkelahi saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Qin Chuan menggosok telinganya. Pria itu hampir mati tersedak. Tunggu, Qin Chuan sekali lagi menyelap pria itu. Allah hukum menggunakan serangan diam-diam yang keji untuk mencuri harta kita dan membunuh orang dari kuil dewa perang. Apa yang kamu katakan tentang itu? Qin Chuan menatap pria paruh baya itu. Harta karun tidak memiliki pemilik. Mereka termasuk orang yang berbudiluhur. Karena Anda tidak mendapatkannya, itu berarti itu bukan milik Anda. Ada pun serangan diam-diam, itulah yang Anda pikirkan. Di medan perang, tidak ada yang peduli metode apa yang Anda gunakan. Semua orang melihat hasilnya. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Korban tidak bisa dihindari, kata pria paruh baya itu dengan santai. Lalu mengapa kamu datang ke sini hari ini? Tanya Qin Chuan. Apakah kamu tuli? Saya sudah mengatakan bahwa kuil dewa perang Anda membunuh orang-orang dari Allah hukum. Saya ingin Anda menyerahkan mereka, kata pria itu. Korban tidak dapat dihindari di medan perang, kata Qin Chuan. Saya tidak peduli. Yang saya tahu adalah Anda membunuh orang dari balai hukum. Anda harus membayar dengan nyawa Anda, kata pria itu. Allah hukum membunuh orang-orang dari kuil dewa perangku. Bukankah seharusnya kau menyerahkan orang-orang yang membunuh mereka dan meminta mereka membayar dengan nyawa mereka? Kata Qin Chuan. Orang-orang dari kuil dewa perang sudah mati. Bukan apa-apa. Bisakah kuil dewa perang dibandingkan dengan Allah hukum? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Serahkan mereka. Jangan memaksaku untuk menyerang. Itu hanya akan menambah korbanmu, kata pria itu. Qin Chuan tidak mengerti mengapa ada orang seperti itu. Dia sombong sampai-sampai tidak tahu apa-apa. Mungkinkah perasaan arogan dan lalim semacam ini sangat baik? Atau apakah dia merasa telah sepenuhnya mendominasi kuil dewa perang? Kata-katanya sebelumnya adalah penghinaan dan perintah. 1507. Sejauh menyangkut Qin Chuan, kesombongan pria ini telah mencapai tingkat ketidaktahuan. Mungkin itu tidak sepenuhnya terjadi. Mungkin dia merasa bahwa dia memiliki kuil dewa perang dalam genggamannya, itulah sebabnya dia begitu tak terkendali. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, Wargat Temple tidak akan berani melawan. Anggota Wargat Temple sangat marah, terutama Lu Guang Song. Dia adalah pemimpin dunia rahasia, dan meskipun bukan dia yang harus disalahkan, dia masih marah. Jika bukan karena Qin Chuan, saudara laki-lakinya pasti sudah mati, dan orang ini akan terus membunuh mereka. Ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak menginginkan apapun selain maju dan membunuh orang ini. Dari lima orang yang terluka, setidaknya dua orang dipukuli oleh pria ini, termasuk satu orang yang lukanya paling parah. Qin Chuan mencibir pria ini seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, menghina dan menyedihkan. Pria dari Hall of Louse ini hampir mengamuk. Tapi begitulah keadaannya. Sebelum seekor kucing melahap seekor tikus, ia harus perlahan-lahan mempermainkannya sebelum memakannya. Sebenarnya, manusia itu sama. Membunuhmu secara langsung tidak cukup untuk melampiaskan kemarahan seseorang. Seseorang harus menanamkan rasa takut pada mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman, dan bahkan mengubah harapan mereka menjadi keputus asaan, mempermalukan mereka sebelum meninggal. Pria ini sudah marah dengan Qin Chuan, jadi kata-katanya sebelumnya diarahkan ke Qin Chuan. Dia tahu bahwa posisi Qin Chuan di Kuil Dewa Perang tidak rendah, jika tidak, dia tidak akan memiliki hak untuk berbicara. Aku sangat penasaran, bagaimana kalian semua bertahan sampai sekarang. Harusku katakan, ini keajaiban, kata Qin Chuan dengan serius. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Kali ini, seorang pemuda dari Hall of Louse yang berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Qin Chuan. Karena laki-laki itu merasa bahwa bertengkar dengan seorang pemuda adalah merendahkan martabat orang tua mereka, maka pemuda itu langsung angkat bicara bahkan bergerak. Qin Chuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia terus menatap pria paruh baya itu. Saat pihak lain hendak memukul Qin Chuan dan seseorang dari Kuil Dewa Perang hendak bergerak, Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, biarkan aku. Ketika dia menarik tangannya yang melambai, itu berubah menjadi kepalan tangan. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah melintasi dunia sembilan istana Yin Yang. Itu adalah langkah yang tidak jelas dan mendalam, diikuti dengan pukulan. Pukulan ini terlihat sederhana dan polos, tanpa teknik apapun. Apalagi lintasan pukulannya sangat sederhana dan jelas. Pukulan yang terlihat seperti itu bisa dengan mudah dihindari. Tapi kebetulan itu mengenai tenggorokan pria yang sedang bergegas. Seolah-olah pria itu menawarkan tenggorokannya untuk dipukul oleh Qin Chuan. Pa! Dengan ledakan yang tajam, mata pihak lain berputar ke belakang dan dia dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah, tak bergerak. Mati! Qin Chuan mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan, dan itu adalah gerakan yang fatal. Kali ini, semua orang tercengang. Bahkan orang-orang dari Wargat Temple tertegun. Terkadang, itu adalah kebiasaan kebanyakan orang. Saat bertarung melawan kekuatan yang kuat, mereka tidak akan berani membunuh. Namun, Qin Chuan telah membunuhnya hari ini tanpa ragu. Wu Qing Sui tidak terlalu terkejut, tapi dia masih sedikit terkejut dengan ketegasan Qin Chuan. Ketegasan juga merupakan bentuk pesona. Wu Qingi menatap Qin Chuan dengan bingung. Pria ini sangat tampan. Dia tidak terlalu peduli dengan penampilan pria, tetapi ketika wanita melihat pria dan pria melihat wanita, penampilan sebenarnya sangat penting. Demikian pula, temperamen dan pengasuhan bahkan lebih penting bagi seorang pria daripada seorang gadis. Wu Qingi belum pernah memiliki pemikiran aneh seperti itu sebelumnya. Dia tidak mengerti beberapa hal dan akan berpikir kembali ke saat terakhir ketika dia menekan wajahnya ke dadanya. Ketika dia memikirkannya, dia merasakan tubuhnya menjadi lunak. Ketika dia memikirkannya, dadanya tidak terasa mati rasa lagi. Kakak, ada apa? Ye Qingcheng memandang Wu Qingi dan Qin Chuan dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan prihatin. Wu Qingi sedikit terkejut dan kembali sadar. Ini adalah pria saudara perempuannya, jadi dia tidak bisa memikirkan hal lain. Haiz, jika dia memanfaatkannya, biarlah. Dia tidak bisa menyalahkannya, dia bahkan tidak tahu mengapa dia seperti itu. Dia terus memanggilnya Bibi Sui. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukai gelar itu. Lagi pula, ingatannya tentang anak itu. Sekarang setelah dia mencapai tahap ini, tidak banyak perbedaan usia di antara mereka. Itu karena mereka berdua seniman bela diri. Jika itu adalah orang normal, perbedaan usia secara alami akan sangat besar. Saya baik-baik saja. Wu Qingi menarik tangan Ye Qingcheng dan tersenyum. Ye Qingcheng tersenyum. Sebenarnya, dia melihat sesuatu tapi dia tidak yakin. Salah satu orang dari Hall of Loss langsung dibunuh oleh Qin Chuan. Ini menyebabkan mereka tertegun untuk waktu yang lama. Semuanya sangat berhati-hati. Seperti kata pepatah, orang takut sombong, orang takut gegabuh. Hanya ada sepuluh dari mereka dan mereka merasa bahwa Lin Fan bahkan tidak berani melawan, apalagi membunuh mereka. Tapi sekarang, dia membunuh mereka dengan bersih dan bersih tanpa ruang untuk negosiasi. Apakah dia akan bertarung sampai mati atau apakah dia memiliki kartu truf? Pria parubaya dari Hall of Loss ragu-ragu. Seringkali, dia seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Bukankah kamu begitu sombong? Apakah kamu bodoh? Jika kamu punya nyali, maka seranglah. Qin Chuan tersenyum. Sepertinya dia memprovokasi mereka, atau lebih tepatnya, memprovokasi mereka. Senyum Qin Chuan seperti angin musim semi, membuat orang merasa nyaman. Inilah yang dirasakan orang-orang dari Wargat Hall. Tapi orang-orang dari Hall of Loss memiliki ekspresi jelek. Mereka semua mengepalkan tinju mereka. Kapan mereka pernah diintimidasi seperti ini? Kali ini, karena dua saudara laki-laki mereka telah meninggal, mereka datang ke Wargat Hall untuk melampiaskan amarahnya. Namun siapa sangka hasilnya akan jauh melebihi ekspektasi mereka? Mereka berada dalam dilema. Tidak hanya itu, tetapi hidup mereka juga dalam bahaya besar. Ketakutan akan kematian adalah bawaan. Ini adalah naluri manusia. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika Wargat Hall melawan. Mereka tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, jadi mereka memikirkannya sekarang. Ayo pergi. Pada akhirnya, pria itu meludah. Dia mengertakan gigi, memeluk orang mati itu, dan berbalik untuk pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Suara kincuan terdengar. Kamu, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin membunuh kami? Pada saat ini, niat membunuh pria itu melonjak. Kembalikan apa yang kamu curi dari Wargat Hall kami? Sepuluh kali, kata kincuan. Ekspresi pria itu tidak sedap dipandang. Bibirnya bergetar. Jangan mendorongku terlalu jauh. Aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah mencuri dari kami, menyerang kami secara diam-diam, dan melukai orang-orang kami, kamu masih berani datang ke sini dan pamer. Menurutmu tempat apa ini? Melihat betapa bodohnya kamu adalah, aku akan memberimu kesempatan. Kembalikan sepuluh kali, atau mati. Pilih satu. Ingat, pikirkan baik-baik. Jangan bilang aku tidak memberimu pilihan, raung kincuan. Kekuatan Auman Buddha mengiringi setiap langkah dan kalimat kincuan. Ini adalah sembilan langkah menentang surga. Begitu dia mengucapkan kalimat terakhir, pikiran lawannya berdengung. Ini terutama berlaku bagi mereka yang terlalu lemah. Mereka tidak bisa mendengar apa-apa, dan kiserta darah mereka bergolak. 1508. Sebenarnya, kincuan tidak ingin membunuh mereka semua. Bukannya dia tidak berani, tetapi tidak perlu. Dia ingin melampiaskan amarahnya dan membiarkan mereka berdarah sedikit. Itu lebih baik daripada membunuh mereka. Kincuan tahu bahwa mereka tidak ingin mati. Jadi, kincuan dengan tenang menatap pria parubaya dari Aula Hukum. Baru sekarang pria parubaya itu menyadari bahwa dia telah meremehkan kincuan. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tetap mengeluarkan harta yang telah dia rampas. Tapi kompensasi 10 kali lipat agak sulit. Pada akhirnya, dia menggunakan banyak hal untuk membayarnya. Dia cukup banyak memusnahkan semua harta yang telah dikumpulkan oleh 10 dari mereka selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, mereka pergi dalam keadaan menyesal. Tapi sebelum mereka pergi, Kincuan mengatakan satu hal. Ingat, lain kali kamu datang, bawalah harta yang cukup. Itu mungkin barang untuk membeli nyawamu. Tubuh pria parubaya itu bergetar dan dia pergi. Pria parubaya itu tentu saja tidak berencana melepaskan ini. Dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan menderita luka dalam. Setelah mereka pergi, semua orang wargat temple bersorak. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana Kincuan bisa begitu pantang menyerah. Bagaimanapun, Kincuan hanyalah makhluk yang kuat. Kincuan tahu bahwa orang-orang kuil dewa peranglah yang mengejutkan mereka. Pria parubaya itu merasa kuil dewa perang akan menyerang bersama. Mereka memiliki kurang dari 10 orang, jadi mereka tentu saja tidak cocok. Selain itu, dia bisa melihat kepercayaan diri yang dalam di mata Kincuan. Tidak ada kegelisahan atau kepanikan. Ini adalah perasaan bahwa dia memiliki mereka semua di bawah kendalinya. Ini adalah kartu truf. Orang-orang takut akan ketidaktahuan tentang masa depan. Pria parubaya itu merasa tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Orang-orang Hall of Louse pergi. Adapun apakah mereka akan datang lagi, Kincuan tidak peduli. Kincuan juga tidak peduli. Orang-orang kuil dewa perang sangat senang bahwa mereka telah mengambil kembali harta karun itu. Sekarang setelah itu hilang, mereka merasa segar kembali. Bahkan jika mereka terluka, mereka tidak akan diganggu. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang bisa menanggung penghinaan dan tidak terpengaruh oleh terlalu banyak hal di pundak mereka. Lu Guangzong dan yang lainnya berterima kasih kepada Kincuan sekali lagi. Meskipun Kincuan mengatakan bahwa tidak perlu bersikap sopan, orang-orang ini masih sangat berterima kasih. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Semua kompensasi dari pihak lain akan menjadi milik Kincuan. Kincuan tidak menginginkannya, tetapi dia menerima salah satunya. Itu masih berguna baginya. Mutiara jiwa darah. Ini juga karena permata itu tertutup debu. Kebanyakan orang tidak akan dapat menemukan manfaat dari benda ini. Sebenarnya, jika dulu, Kincuan tidak akan bisa menggunakannya. Tapi sekarang, itu sangat berguna. Bahkan, itu akan sangat berguna. Itu adalah tulang kaisar darah Kincuan. Barang-barang lainnya juga merupakan harta, tapi sayangnya, Kincuan tidak mempedulikannya, jadi dia tidak mengambilnya. Setelah menerima Blood Soul Bed, Kincuan tidak langsung menggunakannya. Sebaliknya, dia kembali ke halaman rumahnya sebelum menggunakannya. Raja darah sepenuhnya berlapis baja, bahkan matanya pun tidak terlihat. Kemudian, Kincuan menempatkan Blood Soul Bed melalui lubang mata hitam, langsung ke otak Raja Darah. Sebelum ini, Kincuan juga memasukkan darah dan esensinya ke dalam Blood Soul Bed. Setelah beberapa saat, tulang Blood Monarch bersinar terang. Bahkan armor tidak bisa menghalangi cahaya darah. Kincuan tidak panik, dan dia menonton dengan tenang. Manik jiwa darah. Iya, Blood Soul Bed ini sebenarnya memiliki beberapa segel. Ini adalah segel kesadaran. Karena bisa disegel, itu pasti sangat penting. Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia dapat melihat bahwa tulang Raja Darah sedang mengalami perubahan besar. Kecepatannya sangat cepat, dan tubuh Raja Darah juga menguat. Kekuatannya juga meningkat, dan ukuran tubuhnya juga meningkat. Bang, Bang. Armor itu pecah. Kincuan sedikit tercengang. Seberapa kuat kekuatan ini untuk menghancurkan baju besi yang telah dia tempah. Ini adalah bahan yang bahkan tidak bisa disakiti oleh senjata Dewa, tetapi sebenarnya dihancurkan oleh tulang Raja Darah. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Blood Soul Bed ini tidak hanya memiliki kesadaran dan teknik kultifasi, tetapi juga kekuatan misterius yang tersegel di dalamnya. Tulang Blood Monarch menyerap kekuatan misterius ini, dan kekuatannya melonjak. Sekarang tingginya 5 meter, sangat kuat, dan baju besi emas muncul di tubuhnya. Ini adalah salah satu kekuatan magis Blood Soul Bed, kekuatan magis pasif. Armor Abadi Logam. Kekuatan magis ini tidak menghabiskan energi apapun, dan dapat digunakan secara otomatis. Pertahanannya luar biasa, dan selain pertahanannya yang luar biasa, secara otomatis dapat menyelesaikan 10% dari kerusakan. Pada saat ini, tulang raja darah lebih terlihat seperti raksasa logam besar. Kebanyakan orang tahu bahwa itu adalah boneka, tetapi boneka ini terlihat sangat perkasa dan mendominasi. Yang terpenting, kekuatannya benar-benar melebihi Kincuan dengan dua tahap. Seseorang harus tahu bahwa dalam keadaan normal, seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat dengan satu tahap. Tapi sekarang, tulang raja darah lebih kuat dengan dua tahap. Alam penyelesaian yang maha kuasa. Selama dia mencapai alam penyelesaian maha kuasa, tulang raja darah ini bisa menjadi keberadaan tahap setengah surgawi. Itu mungkin yang terjadi pada prinsipnya, tetapi dia tidak yakin bagaimana caranya. Namun, karena Blood Soul Bat dapat mematahkan batasan ini, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Blood Soul Bat tidak sederhana. Itu adalah kejutan yang menyenangkan untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi, tetapi ini tampaknya hanya tulang raja darah. Binatang buas dan binatang buas lainnya tidak banyak berubah. Blood Soul Bat hanya mematahkan satu batasan dari batu binatang abadi tauti. Jika bukan karena batu binatang abadi tauti, mungkin tulang raja darah bisa melanggar lebih banyak batasan. Batu binatang abadi tauti adalah pedang bermata dua. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu bisa meningkatkan Anda, tetapi juga bisa menekan Anda. Itu semua didasarkan pada ranah master. Tapi secara keseluruhan, manfaatnya adalah yang terbesar. Lagi pula, bayi naga dan binatang berharga lainnya meningkat terlalu lambat. Dengan batu binatang abadi tauti, segalanya akan berbeda. Alam binatang berharga selalu bisa mengikuti tuannya, dan mereka bahkan bisa melampaui satu tahap. Kincuan menyingkirkan tulang raja darah saat ini. Dia tidak menguji kekuatan tulang raja darah. Hari-hari memasak Fan Wan telah berakhir. Jadi untuk makan, mereka harus menyelesaikan halaman mereka sendiri, atau pergi ke ruang makan sekte untuk makan. Setelah terakhir kali, Ye King Cheng dan Kincuan tinggal bersama. Tapi itu hanya hidup bersama. Tetap saja, kemajuan ini tidak lambat. Ye King Cheng merasa bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia. Dia meringkup di pelukan Kincuan seperti anak kucing, senyum bahagia di wajahnya. Kincuan, sebaliknya, harus menekan persona di hatinya. Cahaya bulan bersinar, dan cahaya lembut di ruangan itu menjadi lebih suci. Kincuan menatap wanita di pelukannya. Dia menjadi semakin cantik. Pada saat ini, matanya yang indah menjadi buram, dan tatapannya yang tenang bergerak. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia bermartabat, suci, cantik, pendiam, anggun, dan mempesona. Kincuan bergerak mendekat perlahan. Nafasnya sedikit tergesa-gesa. Ye King Cheng sepertinya merasakan panas Kincuan. Dia menutup matanya sedikit, dan bahkan cemberut bibirnya yang seperti sebuah karya seni. Sangat mengemaskan. 1509. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Ye King Cheng juga bangun, wajahnya sedikit merah. Tadi malam, Kincuan telah menciumnya sepuasnya, seolah-olah dia sudah makan sampai kenyang. Latihan di pagi hari. Kincuan biasanya melakukan senam pagi setiap hari. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, dia jarang berhenti. Setelah insiden di Hall of Rules, Kincuan benar-benar mengerti bahwa tidak peduli apakah itu sekte besar atau kecil, selama Anda tidak cukup kuat, Anda bisa diintimidasi, dan diintimidasi dengan buruk. Kuil Dewa Perang tampaknya telah menyadari masalah ini, jadi semua orang sangat rajin berkultivasi. Termasuk Wu Kingsui. Kincuan, sebaliknya, sangat santai. Selain berkultivasi di pagi hari, dia tidak berkultivasi sama sekali. Hari ini, Kincuan memberikan medali pembebasan kematian yang baru dipalsukan kepada Gao San. Gao San memberikannya kepada semua orang di Kuil Dewa Perang. Ketika mereka menerima medali, mereka sangat bersemangat. Benda ini jauh lebih berharga daripada Deat Exemption Silver Medallion. Itu adalah simbol kekuatan, dan satu medali dapat digunakan setidaknya tiga kali. Pada dasarnya, itu bisa memungkinkan seseorang untuk selamat dari kesengsaraan hidup dan mati. Selama seseorang selamat dari kesengsaraan hidup dan mati, kekuatan seseorang akan meningkat pesat, dan nasib seseorang akan sangat berubah. Faktanya, pada level ini, jika seseorang memiliki cukup medali pembebasan maut, mereka pasti akan dapat secara paksa meningkatkan kekuatan beberapa level. Oleh karena itu, kali ini, Deat Exemption Medallion merupakan dorongan besar, dan dapat membawa perubahan besar di Kuil Dewa Perang. Alam Setengah Surgawi harus melalui beberapa kesengsaraan hidup dan mati, sedangkan Yang Maha Kuasa hanya perlu melalui satu kesengsaraan hidup dan mati. Tapi setelah setengah alam surgawi, ada dua sampai lima kesengsaraan hidup dan mati setelah itu. Untuk melampaui alam setengah surgawi, seseorang harus melalui lima kesengsaraan hidup dan mati. Perbedaan kekuatan di alam setengah surgawi sangat besar. Belum lagi tahap awal, hanya tahap selanjutnya yang setara dengan melewati satu lagi kesengsaraan hidup dan mati. Perbedaan antara tahapan sangat besar. Ini adalah alam setengah surgawi. Dikatakan bahwa setelah setiap tahap, akan ada kesengsaraan hidup dan mati, dan perbedaan antara setiap tahap tidak dapat diatasi. Kincuan menggelengkan kepalanya, dan tidak memikirkan hal ini. Dia hanya ingin menerobos ke alam setengah surgawi secepat mungkin. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk berdiri teguh. Dengan tidak ada hubungannya dan Ye King Cheng tidak di sisinya, Kincuan memikirkan benih Master Sumeru yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Ini juga merupakan cara bagi Kincuan untuk menghabiskan waktu ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia akan mencari biji Master Sumeru itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang berguna baginya. Biji sawi Sumeru ini dibawa oleh ahlinya. Beberapa dari mereka bahkan adalah kepala sekte, seperti keluarga Bey dan keluarga Cao. Kincuan membaca sekilas ramuan obat dan manual rahasia. Yang menurutnya berguna disimpan di Sumeru Master Seed miliknya dan yang tidak berguna dibiarkan tidak tersentuh. Waktu berlalu tanpa disadari, dan Kincuan merasa cukup menarik saat ini. Hmm. Apa ini? Kincuan mengeluarkan bulu lima warna. Awan dan cahaya berputar dan berkedip-kedip. Bulu Phoenix. Mata Kincuan berbinar. Ini sebenarnya adalah bulu Phoenix, dan itu bukan bulu Phoenix biasa. Ini adalah bulu pertama burung Phoenix saat berganti kulit. Itu memiliki kekuatan magis dan biasanya dipetik dan dikumpulkan. Ini adalah harta karun. Ini adalah legenda. Kincuan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi dia yakin bulu Phoenix ini pasti bulu Phoenix asli. Namun, dia tidak tahu apa kegunaannya. Golden Divine Eye segera melihat penggunaannya. Itu bisa mengoptimalkan atribut khusus dari beberapa harta. Itu dia. Itu hanya kalimat yang tidak masuk akal, tapi Kincuan masih sangat senang. Dia memiliki beberapa harta yang bisa dia gunakan. Bagaimanapun, itu adalah pengoptimalan. Dewa dan Buddha, Diagram Yin Yang, Batu Binatang Abadi Taoti, Pagoda 7 Tingkat Zen Yao Sian, Bendera Abadi 5 Elemen. Kincuan mencoba para Dewa dan Buddha secara langsung. Itu tidak efektif. Kincuan tertegun. Dia melihat dan menyadari bahwa itu dapat mengoptimalkan atribut khusus dari beberapa harta. Beberapa harta, tidak semua harta. Dia mencoba Batu Binatang Abadi Taoti, Pagoda Zen Yao Sian bertingkat 7, dan Diagram Yin Yang tetapi semuanya tidak efektif. Kincuan dengan santai mencoba Bendera Abadi 5 Elemen. Kincuan merasa bahwa hartanya mungkin tidak cocok. Jika tidak, dia akan menyimpannya dan mencari hal-hal lain. Tetapi pada saat itu, bulu Phoenix menghilang. Bendera Abadi 5 Elemen memancarkan cahaya 5 warna yang indah. Itu mengalir dan bersinar dengan indah. Kincuan sedikit bersemangat. Dia tidak tahu bagaimana mengoptimalkan atribut khusus dari harta karun itu. Atribut apa yang merupakan pengoptimalan ini? Tiba-tiba, ekspresi Kincuan berubah sedikit jelek. Dia tidak ingin kehilangan beberapa gerbang surga yang bisa dia gunakan untuk pulang. Memikirkan hal ini, Kincuan merasa sedikit gelisah. Meskipun peluangnya tidak tinggi, dia masih sangat khawatir. Dengan hati gelisah, Kincuan melihat ke arah gerbang surga. Apa yang dia lihat membuatnya sangat ketakutan. Itu karena gerbang surga yang dia dirikan telah hilang. Tapi dengan sangat cepat, Kincuan melihat apa yang sedang terjadi. Setelah melihatnya, Kincuan sangat bersemangat. Sepuluh lokasi gerbang surga. Selama dia pergi ke suatu tempat, dia bisa mengatur ulang posisi gerbang surga. Apalagi, setelah sebulan, dia bisa meresetnya. Tidak seperti sebelumnya di mana dia tidak bisa memindahkannya begitu sudah diatur. Kincuan tertegun. Ini adalah artefak dewa. Saat ini, dia ingin tertawa terbahak-bahak untuk melepaskan kegembiraan di hatinya. Selama ini, dia telah dipengaruhi oleh gerbang surga. Di masa depan, dia tidak akan terpengaruh lagi. Sepuluh posisi dan dia bisa mengatur tempat yang pernah dia kunjungi. Itu sudah cukup. Sama seperti sekarang, selama dia ingin pulang, dia bisa saja mengatur posisi gerbang surga di sana. Jika dia ingin kembali, dia bisa mengatur posisi gerbang surga di sini di kota Linhai. Sebelumnya, Kincuan telah menunggu bendera abadi lima elemen naik level sebelum dia berani kembali. Dengan begitu, dia bisa kembali kapan saja. Jika tidak, dia tidak akan bisa kembali tanpa posisi heaven gate. Kali ini, dia menggunakan bulu phoenix. Dia tidak menembus bendera abadi lima elemen tetapi dia memiliki dua posisi gerbang surga lagi. Sepuluh posisi gerbang surga Kincuan sangat senang karena dia mendirikan posisi gerbang surga di rumah. Dia meletakkannya di Wind Surveillance Pavilion, Holy Mountain, lalu dia meletakkannya di sisi Yuan Su di Demon Cloud City. Akhirnya, dia meletakkannya di War God Temple di kota Linhai. Sekarang, Kincuan sangat senang sehingga dia tidak peduli jam berapa di luar dan langsung menggunakan gerbang surga. Pavilion pengawasan angin Meskipun sudah malam, itu tidak terlalu larut. Pasar malam baru saja dimulai ketika lentera dinyalakan. Pintu pavilion pengawasan angin terbuka. Kincuan tersenyum dan masuk. Kincuan sedang membaca buku, dan Cheng Cheng menemaninya di samping. Mendengar seseorang masuk, Cheng Cheng berbalik dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah Kincuan, dan gadis kecil itu kebetulan melihatnya juga. Dia meletakkan buku itu dan menerkam. Kincuan dengan senang hati menjemputnya. Gadis kecil itu telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Ayah, apakah kamu merindukanku? Gadis kecil itu sekarang sangat dekat dengan Kincuan dan memeluk leher Kincuan dengan gembira. Cheng Cheng juga senang melihat putrinya seperti ini. Dia berjalan ke sisi Kincuan dan berkata, Kamu kembali. Tiga kata sederhana itu membuat Kincuan terdiam. Dia menganggupkan kepalanya dan memeluknya dengan satu tangan. Cengkramannya di pundaknya sangat erat. 1510 Kebahagiaan keluarga adalah salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Kincuan merasa dia adalah orang yang paling bahagia sekarang. Setelah tinggal di rumah sebentar, bocah cilik itu berkata bahwa dia ingin pergi bermain. Secara alami, Kincuan setuju. Bocah kecil itu duduk di bahu Kincuan sementara Kincuan memegang tangan Cheng Cheng. Di kota Zongtian, keluarga Cheng adalah keluarga teratas dan kekuatan mereka jauh melebihi tempat ini. Bahkan kekuatan tersembunyi di sini tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Cheng. Namun, keluarga Cheng sangat rendah hati dan sangat baik. Mereka melakukan banyak pekerjaan amal dan mengejar kesenangan yang paling sederhana. Setelah mengalami hidup dan mati, pasangan Cheng Chi sudah lama mengetahui hal ini. Mereka tidak memiliki ambisi yang terlalu besar. Mereka hanya ingin hidup damai dan bahagia bersama putri, cucu, putra, cucu, dan cucu mereka. Satu-satunya hal yang tidak mereka miliki adalah Kincuan. Kincuan adalah menantu mereka, tetapi dia tidak bisa selalu menemani putri mereka. Sebagai orang tua, tentu saja mereka ingin putri mereka bahagia. Mereka merasa bahwa dia sangat bahagia tetapi terkadang dia merasa kesepian. Namun, setiap kali ini terjadi, Cheng Cheng akan sangat tenang. Dia berkata bahwa dia menyukai kehidupan seperti ini dan inilah kehidupan yang dia inginkan. Jika Kincuan selalu di sisinya, maka seiring berjalannya waktu, dia mungkin juga menjaga jarak dan menantikannya. Selain itu, Kincuan benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan dan sangat sibuk. Dia tidak bisa selalu menemani mereka. Itu bagus bahwa dia kembali sesekali. Ini membuat Cheng Cheng merasa itu sempurna. Apa yang terjadi dengan rambutmu? Cheng Cheng berkata dengan lembut. Apakah itu terlihat bagus? Kincuan tersenyum. En, cantik. Cheng Cheng berkata dengan lembut. Ayah adalah yang paling tampan. Bocah kecil itu terkikik dan bahkan mengulurkan tangan untuk menarik sehelai rambut putih Kincuan. Itu karena kultivasi saya. Saya akan pulih setelah beberapa waktu. Kincuan tersenyum dan berbohong. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah putrinya. En, kamu harus berhati-hati. Aku ingin kamu menjadi baik, baik selamanya. Cheng Cheng memegang tangannya dengan erat. Jangan khawatir, laki-lakimu tidak mau mati. Kincuan menatap Cheng Cheng dengan menggoda, menyebabkan wajahnya memerah. Hari sudah larut, jadi dia tidak pergi ke tempat orang tuanya di Cheng Cheng. Pada saat mereka kembali ke Whistling Wind Pavilion, gadis kecil itu sudah tertidur di pelukan Kincuan. Memeluknya seperti memeluk mutiara yang paling berharga. Mencium wajah kecilnya yang seperti apel, dia tidak bisa menahan senyum. Cheng Cheng memandang Kincuan dan putrinya bersama-sama dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Perasaan seperti itu tak terlukiskan. Itu indah dan bagus karena ini adalah pria dan anak yang paling dia cintai. Sama seperti ketika seorang pria melihat seorang wanita cantik menggendong seorang anak, adegan mengharukan dari seorang pria dan seorang anak bersama juga sangat mengharukan. Dia dengan lembut meletakkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut tipis. Cheng Cheng berseru pelan, Kincuan membawanya ke tempat tidur di luar. Cheng Cheng sangat bersemangat hari ini, dia dengan penuh semangat bekerja sama dengan Kincuan, bahkan mengambil inisiatif untuk sementara waktu dengan wajah merah. Dia seperti seorang ksatria cantik, berlari kencang di medan perang, kecantikannya bisa menjatuhkan sebuah kota. Dia cantik dan mempesona, anggun dan bermartabat, gemetar ditiup angin kencang. Suaranya keluar dari dunia ini, dan tetesan air di piring batu giyok seperti bertahan selama tiga hari, membuat orang merasa sedikit rileks dan bahagia. Seperti lagu atau isak tangis, itu merdu. Wajah merah mudanya memantulkan salju, dan kecantikannya seperti batu giyok. Kincuan merasa seolah-olah jiwanya terbang naik turun di laut. Cheng Cheng dengan malu-malu bersandar kepelukan Kincuan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kincuan menganggapnya lucu. Dia sangat berani sebelumnya, tapi sekarang dia sebenarnya sangat pemalu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengembara di sekitar punggung merah mudanya, berbisik pelan. Cheng Cheng hanya menjawab dengan hidungnya dua kali, tetapi tidak mengangkat kepalanya. Namun, Kincuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dia menggunakan beberapa trik kecil untuk membuatnya mengangkat kepalanya. Wajah merah jambu itu benar-benar cukup cantik untuk menjatuhkan sebuah kota. Dia menutup matanya rapat-rapat. Kincuan mencoba membujuknya dengan segala cara yang mungkin, dan akhirnya, dia membuka mata indah yang dikelilingi kabut itu. Gemetar, hati bergetar. Keindahan semacam itu langsung mengalir ke hati setiap orang, mengisi seluruh tubuh mereka, dan menyatu ke dalam darah mereka. Kincuan menjulurkan kepalanya dan menciumnya. Secara alami, itu adalah putaran lain dari aktivitas romantis. Keesokan harinya, Kincuan bangun untuk melakukan senam pagi. Cheng Cheng bangun juga. Wajahnya bersinar, benar-benar bersinar. Kincuan menatapnya dengan bingung. Kecantikannya benar-benar tak terlukiskan. Pesona semacam itu, anugerah semacam itu. Kulitnya seperti salju, alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya seperti bintang, matahari, dan bulan. Seolah-olah dia bisa menyedot satu. Dia berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya, tapi itu membuat orang merasa seperti terpisah dari dunia, berdiri dengan bangga di dunia. Cheng Cheng tersipu dan tersenyum. Melihat orang ini menatapnya dengan bingung membuatnya bahagia. Dia dalam suasana hati yang sangat baik dan tersenyum, ayo makan. Benar, bangunkan bocah kecil itu. Kincuan tersenyum dan menciumnya dengan lembut. Dia kemudian tersenyum dan berjalan ke kamar tidur. Babi pemalas, bangun. Kincuan mencubit hidung cantik bocah nakal itu. Uuuu. Dia membuka matanya yang seperti kristal dan menatap kincuan. Dia membuka tangan kecilnya. Kincuan menggendongnya, membantunya berpakaian, dan membawanya untuk mencuci tangan dan wajahnya. Bocah kecil itu sangat patuh, seperti beruang koala kecil. Dia cekikikan dari waktu ke waktu, yang benar-benar menular. Cheng Cheng mendengar tawa putrinya. Itu jernih dan tajam, dan bahkan ada sedikit suara ke kanak-kanakan. Dia sangat bahagia, dan rasa manis di hatinya tak terlukiskan. Kadang-kadang, dia benar-benar berpikir bahwa baik memiliki kincuan di sisinya. Tapi memikirkannya, jika terus seperti ini, tidak akan ada kebahagiaan seperti itu. Kebahagiaan perlu diakumulasikan, begitu pula kerinduan. Selama dia bangun, bocah cilik itu akan selalu mengganggu kincuan. Kincuan akan membantunya berpakaian, membantunya mandi, dan bahkan memberinya makan saat dia makan. Sier, kamu sudah belajar makan sendiri. Makan sendiri. Cheng Cheng memandangi putrinya yang sedang menunggu kincuan memberinya makan. Aku suka ayah memberiku makan. Tidak. Oke. Sebenarnya, kincuan tahu bahwa Cheng Cheng sengaja menggodanya. Kincuan sangat menikmatinya. Memberi makan putrinya memberinya rasa pencapaian. Setelah makan, dia pergi ke Cheng Cheng dan tempat istrinya. Kali ini, kincuan berjanji pada bocah kecil itu bahwa dia akan kembali mengunjungi mereka. Bendera surgawi lima elemen memungkinkan kincuan untuk memenuhi kondisi ini. Kali ini, dia tinggal selama tiga hari sebelum kincuan kembali. Dia tidak pulang, juga tidak mengunjungi Muyu. Lagi pula, Waterfront City tidak damai, dan dia merasa sedikit gugup untuk pergi selama tiga hari. Jadi, dia langsung kembali ke Wargat Hall. Eh, suasananya tidak benar. Setelah kincuan tiba di Wargat Hall, dia menyadari bahwa itu sudah dikepung. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membunuh beberapa orang yang menghalanginya. Mereka semua dari Hall of Laos. Ketika dia sampai di Wargat Hall, dia menghela nafas lega. Pertempuran belum terjadi, tapi sudah pada titik di mana pedang terhunus. Serahkan anak itu dulu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan Wargat Hall. Penatua, dia ada di sini. Seseorang menunjuk ke arah lelaki tua yang sedang berjalan ke kincuan. Kincuan dengan malu berjalan ke arah Wu Kingsui dan Ye King Cheng, aku keluar sebentar. Melihat kincuan muncul, Wu Kingsui menghela nafas panjang. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari tubuhnya. Kemudian, dia memandang kincuan, kamu kembali pada waktu yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.